selamat menikmati ini bisik hati seorang sahabat milenial bilang anak tuh paling kesel saat kalau lagi liburan pas Ramadan, silaturahim ke rumah keluarga terus ada pertanyaan yang bikin sesek kita sebagai kaum milenial apa tuh? kapan nikah? kok betah sendirian? ngejomblo kok kuat? nah sering banget kan dapet-dapet kalimat-kalimat seperti itu nah teman-teman yang dimulakan Allah SWT ngomongin masalah kapan nikah nikah tuh bukan seberapa cepat gitu tapi nikah tuh seberapa tepat jangan sampai gara-gara ada pertanyaan seputar kapan nikah-kapan nikah kemudian tidak mempersiapkan diri mempersiapkan cinta dan materi serta ilmu gitu ngomongin masalah cinta cinta tuh unik teman-teman ada orang bilang cinta tuh kayak puisi mudah dibaca tapi sulit dimengerti katanya gitu tapi berbicara masalah cinta ternyata Islam punya-punya tuntunan sendiri pernah gak liat baca status atau buku-buku tiba-tiba ada status berita muda-mudi yang mengikat badannya di rel kereta api kemudian ditabrak kereta hancur tubuhnya ada tulisan secari kertas dengan kalimat jangan pisahkan mayat kami berdua karena kami saling mencintai Allah hina banget kalau cinta didefinisikan dengan kalimat-kalimat seperti ini cinta itu datang gak pernah menyakitkan cinta itu datang gak pernah melukai cinta itu datang tidak pernah menghinakan cinta itu memuliakan kita semua bahkan kalau kita buka kitab-kitab tawhid itu ada pembahasan bab unik tentang masalah cinta orang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah wahuwa mu'min muwahid kata perani mulama ketika unsur ibadahnya itu terpenuhi dengan kata cinta ulama pernah mengatakan siapa yang beribadahnya cuma takut doang itu disebut dengan orang haruri atau orang khawarij siapa yang beribadahnya cuma dengan cinta doang maka dia seperti orang yang zindik kalau dia ibadahnya dengan rasa harap saja maka dia seperti orang murjiah tapi kalau orang yang menggabungkan antara harap, cinta, dan takutnya jadi satu jadi sebuah ibadah wahuwa mu'min muwahid itu yang disebut dengan mu'min muwahid nah ngomongin juga masalah cinta dan jodoh jodoh itu pasti bertemu jodoh itu pasti bertemu sampaikan buat teman-teman yang ditanya kapan nikah? insyaallah kalau sudah tiba waktunya dan Allah sudah tentukan jodoh itu pasti bertemu kalau meninggal dunia dalam kondisi jomblo gimana Ustaz? beda kasus kalau Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Al-Imam Ibn Jad Al-Tabari meninggal dunia dalam kondisi menjomblo karena memang beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk menikah tapi kalau teman-teman sekalian sampai memutuskan gak nikah ini berarti menyelisi sunnah tapi kalau sudah berusaha tapi gak dapetin jodoh maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sandingkan jodohnya di surga karena di surga itu wafil jannati a'zab di surga itu gak ada jomblo jadi jangan khawatir yang matinya jomblo terus di pojokan surga sendirian ditanya kenapa? aku jomblo ya Allah gak ada surga itu semuanya diberikan pasangan-pasangan termasuk orang yang meninggal dalam kondisi jomblo itu akan dipasangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah teman-teman yang dimudakan Allah subhanahu wa ta'ala cinta itu Allah yang titipkan kalau ibaratkan cinta itu seperti tetesan air maka tergantung air itu menetes di mana kalau air itu menetes di lembah yang kering kerontang maka tidak memberikan manfaat apa-apa sama kalau ketika cinta itu netes di hati orang yang tidak beriman yang tumbuh bukan bunga ketaatan tapi bunga kemaksiatan tapi kalau yang diteteskan adalah hati orang-orang yang beriman maka dengan cinta tersebut dia akan mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran na'udhu billahi minash shaytanir rajim Ziyyinah 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 Ternyata yang menjadikan indah menurut pandangan laki-laki kepada perempuan itu ternyata Allah Allah yang menanamkan cinta kita terhadap perempuan cinta kita terhadap perhiasan cinta kita terhadap kendaraan itu Allah jadi yang terpenting adalah bagaimana memanaj dan mengatur cinta tersebut kalau kita cintanya karena Allah berjodoh pun sebab karena Allah ingat kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik jodoh itu cerminan hidup kita baik tidaknya jodoh kita erat pengaruhnya sama keimanan yang kita miliki karena teringat kisahnya putri Ziyyin bin Musayab Ziyyin bin Musayab itu seorang ulamat habi'in yang memiliki putri yang cantik seolah hal luar biasa ketika sang Ziyyin bin Musayab ini menemukan salah satu murid seniornya itu gak hadir ditanya Fulan kemana ternyata Fulan mendapatkan musibah ketika dia berkunjung ternyata sang murid ini baru kehilangan istrinya meninggal dunia nah ketika meninggal dunia apa yang terjadi teman-teman sekalian maka Ziyyin bin Musayab menjodohkan langsung putrinya dengan sang murid tadi sang murid tadi tentu sangat bahagia sekali bisa mendapatkan putri seorang ulama besar yang dilamar oleh khilafahan pun oleh keluarga kerajaan pun ditolak gitu maka ketika sudah menikah apa pertanyaan Ziyyin bin Musayab kepada menantunya tersebut bagaimana putriku Masya Allah tidak saya jumpai seorang wanita yang lebih cantik daripada putrimu dan tidak pernah aku jumpai seorang wanita yang lebih soleh daripada putri Masya Allah ternyata kalau kita ingin jodohnya baik maka berkumpulan dengan orang-orang yang baik jodoh pasti bertemu yang jelas kita hanya dituntut untuk mempersiapkan diri teman-teman sekalian dua hal yang pasti datang untuk kita semua jodoh yang sudah Allah tentukan atau kematian yang kita takuti selama ini pasti menjumpai kita maka persiapkan kita yang terbaik imah dijemput dengan jodoh kematian atau imah dijemput dengan jodoh yang memang Allah sudah tentukan di dunia ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!